Saudara Kepolisian Resort Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara gagalkan penyelundupan 1.150 liter miras jenis cap tikus siap edar berasal dari Minahasa Selatan yang akan diselundupkan di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo melalui calur darat. Satuan Narkoba Polres Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 1.150 liter minuman keras jenis cap tikus saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya Desa Lolak. Minuman keras tersebut berasal dari Kabupaten Minahasa Selatan yang rencananya akan diselundupkan melalui jalur darat untuk dijual di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Guna mengelabui petugas, minuman keras ini dikemas di dalam 92 kantong plastik kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung beras sebanyak 23 karung. Operasi minuman keras gencar dilakukan di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondo sebagai upaya menciptakan suasana yang aman dan kondusif baik saat berlangsungnya tahapan masa kampanye 2024 maupun menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasi mantabrata kita melakukan upaya-upaya untuk harkam tipas yaitu berupa pelaksanaan kegiatan KRJD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sasarannya adalah penyakit masyarakat. Salah satu adalah beradaran minuman keras di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondo secara menjelur. Sehingga pelaksanaan kegiatan KRJD ini kita pastikan bahwa kita mampu untuk memelihara situasi kamp tipas di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondo secara menjeluruh. Apabila ada peradaan minuman keras yang berbeda di wilayah kita maka kita langsung melakukan penindakan. Upaya yang kita lakukan ini minimal kita bisa mencengah terjadinya gangguan kamp tipas akibat daripada penggunaan minuman keras yang digunakan oleh masyarakat. Selain menyita barang bukti berupa 1.150 liter minuman keras jenis cap tikus polisi juga menahan kendaraan yang digunakan mengangkut miras tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan pemilik barang.